Sekali lagi salam Selamat datang Untuk keluarga Abang Ibar saya Mereka Enak mereka yang pertama convocation So tahniah Akan jadi cegor nanti Cegor biologi Jadi Tuhan Hari istri akan ambil Conversion di Uci So Saya percaya ada Rancangan Tuhan yang luar biasa Haleluya Nah hari ini kita Sama-sama belajar firman Tuhan Di dalam Lukas 8 4 sampai 15 Tajuk Firman itu yaitu Perumpamaan tentang sorok penabuh Lukas 8 4 sampai 15 Tidak-tidak belum Mau muncul lagi Oke sambil kamu dengar Saya baca dari sini Begini Orang yang Dari kota ke kota Menggabungkan diri Pada Yesus Atau dengan Yesus Berkatalah Ia Dalam Suatu perumpamaan Ia itu maksud dia Yesus Ya Berkatalah Yesus Suatu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar Untuk menaburkan benih Benihnya pada waktu ia menabur Sebahagian Benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak Orang dan burung-burung di udara Memahannya Sampai habis Sebahagian Jatuh di Tanah yang Berbatu-batu Dan setelah tumbuh Ia menjadi kering Karena Tidak mendapat air Semak itu tumbuh Bersama-sama Dan menghimpinya Sampai mati Dan Sebahagian jatuh di Tanah yang baik Dan setelah tumbuh Berbuah seratus Sekali lipat Setelah Berkata demikian Yesus berseru Siapa yang Yatuh 9 Murid-muridnya Bertanya kepadanya Apa maksud Perumpamaan itu Lalu Ia menjawab Atau Yesus menjawab Pada Murid-muridnya Kepadamu diberi Karunia untuk Mengetahui Rahasia kerajaan alam Tetapi kepada Orang Baya Sekalapun memandang Mereka tidak melihat Sekalapun mendengar Mereka tidak mengerti Inilah arti Perumpamaan itu Ini kata Yesus Kepada murid-muridnya Benih Itu ialah Firman alam Yang ambil Firman itu Dari dalam hati mereka Supaya mereka Jangan percaya Dan Diselamatkan Yang jatuh di tanah Yang berbatu-batu itu Ialah orang yang Setelah mendengar Firman itu Menerimanya dengan Gembira Tetapi Mereka itu Tidak berakar Mereka percaya Sebentar saja Dan dalam Masa pencobaan Mereka Murtan Yang telah Mendengar Firman itu Dan dalam Pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit Oleh kekhawatiran Dan kekayaan Dan kenikmatan hidup Sehingga mereka Tidak menghasilkan Buah yang matang Yang jatuh di tanah Yang baik itu Ialah orang yang Setelah mendengar Firman itu Menyimpannya dalam hati Dan baik Dan mengeluarkan Buah dalam Ketegunan Mari kita berdoa dulu Terima kasih Bapak Untuk Firmanmu Terima kasih Malam ini Malam kemenangan Bagi kami Malam Kebakitan Bagi kami Yang sakit Akan disembuhkan Atau sudah disembuhkan Yang berbubah Mereka Diberi kelegaan Mereka yang terikat Akan dilepaskan Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sakit Rohani Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ramadi atas segala nama Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amen Haleluya Nah Menurut cerita ini Yang saya boleh Simpulkan Bahwa Ada dua Kategori Manusia Nah di dalam Ayat yang Daripada Ayat yang keempat Tadi Sampai Ke Lapan Ya Yesus akhiri Dengan berkata Murid Kepadamu diberi karunia Dalam ayat sepuluh Lalu ia menjawab Tadi Yesus menjawab Kepadamu diberi karunia Untuk mengetahui Rahasia kerajaan alam Tetapi kepada Orang-orang lain Hal itu diberitakan Dalam perumpamaan Supaya mereka Sekalipun Memandang Mereka tidak melihat Sekalipun mendengar Mereka tidak mengerti Nah Ada dua Kategori Ya Sudah muncul Dua kategori manusia Yang Ada di dalam Perumpamaan Yang pertama Kategori pertama Buta rohadi Walaupun mereka Melihat Ya mereka melihat Kadang-kadang Sebagai contoh Mereka sudah melihat Bagaimana Kuasa Tuhan Mereka Pernah melihat Menyaksikan Bagaimana Mujizat terjadi Dan mereka tahu Itu adalah dari Tuhan Mereka melihat Mereka membaca Fiman Namun Mereka tidak mengerti Karena mereka Daripada Luarga itu Mata jasmani Yang kedua Telinga Atau Tulih rohani Nah mereka mendengar Mereka boleh mendengar Mereka mungkin Dengar khotbah Mereka mungkin Kadang-kadang Dua-tiga khotbah Boleh didengar Mungkin Seminggu Dua-tiga khotbah Mungkin kadang Satu hari mereka Boleh itu Mereka tidak dapat Melangkap Karena Mereka hanya mendengar Melalui Telinga jasmani Kategori yang kedua Mereka melihat Sesuatu Bukan hanya Daripada mata jasmani Mereka melihat Sesuatu itu Kadang-kadang Mungkin perkara yang Sangat kecil Ya Kalau mungkin orang lain Eh tak mungkin lah Dari Tuhan Iya kebetulan lah Kamu pernah dengarkan Mungkin juga kita Pernah cakap Kebetulan lah itu Kebetulan Kebetulan Tapi orang yang Melihat Daripada mata rohani mereka Kalau tadinya Dari kategori pertama Mereka hanya melihat Melalui mata jasmani Yang kedua Mereka melihat Daripada mata rohani mereka Mereka dapat menangkap Apa yang Tuhan Perlihatkan kepada mereka Mereka tahu Itu benar-benar Kuasa Tuhan Selepas itu Telinga rohani Mereka mendengar Selalu mendengar Telinga media sosial Mereka mendengar Sesuatu Daripada Tuhan Atau sesuatu Besar daripada Tuhan Tapi mereka Kalau tadinya itu Mereka hanya melihat Mendengar Melalui telinga jasmani Tetapi orang Tengah kedua Apa yang Tuhan Perkatakan disini Yaitu mereka Mendengar melalui Telinga rohani mereka Sesuatu perkataan Mungkin satu ayat Yang sangat pendek Mereka dapat menangkap Ini Dari Tuhan Ini Besar Daripada Tuhan Jadi Orang yang sebegini Kalau mereka Boleh melihat Mata rohani mereka Aktif Telinga mereka Aktif Untuk mendengar Dan melihat Apa kata firman Tuhan Apa Besar firman Tuhan Saya sangat yakin Percaya Orang ini adalah Ketegeri yang kedua ini Mereka yang Di poin yang keempat Nanti yang kita akan belajar Ya nah Next Apa yang Apakah pelajaran Yang kita Boleh Kita Peroleh Melalui Perumpamaan ini Apakah Pelajaran Yang kita Peroleh Atau kita boleh belajar Daripada perumpamaan ini Oke next Nah Menurut penabur Ya atau Menurut firman Tuhan Kalau Itu contohnya Atau menanam ini Menanam itu Nah Dari sisi Rohaninya Dari sisi Alkitab Biannya Nah Menurut penabur Ada empat jenis Tanda penabur Apa yang ditabur Itu kata Yesus Sangat jelas tadi Penabur itu Ada Tabur Yang ditabur itu Adalah firman Tuhan Ya Empat jenis Manusia Empat jenis Sebenarnya bukan hanya manusia Tapi empat jenis Orang percaya Orang-orang Kristian Yang Ada perbezaan Dia Ada perbezaan Level dan level Dan level Dan level Sebab itu Bila kita melihat Kenapa Terjadi sedemikian Bila kita melihat Kenapa orang ini Boleh bangkit Kenapa orang ini Boleh pakai Tuhan Kenapa orang ini Ya Semakin hari Pelayanan Seseorang itu Semakin melebar Kenapa orang ini Kalau dia mendoakan Orang boleh sehat Memang bukan orang itu Yang kesembuh itu Sepakat dengan Tuhan Dia sepakat dengan orang Yang didoakan Karena Ya Di tanah Sesuai Dia sepakat dengan Tuhan Sepakat dengan orang yang sakit itu Dan orang itu boleh disembuhkan Nah Empat jenis Orang Kristian Yang ada di Dalam Gereja Yang pertama Jenis yang pertama Jatuh Di pinggir jalan Nah Ada Adalah seorang penabur Keluar untuk menabur Beninya Pada waktu yang menabur Sebahagian benih itu Jatuh Di pinggir jalan Lalu Injak Orang dan Burung-burung di udara Memakannya Sampai habis Yang 12 Yang jatuh di pinggir jalan itu Lihat yang Kena Merah ya Yang jatuh di pinggir jalan itu Ialah Orang yang telah mendengarnya Kemudian Datanglah Iblis Lalu mengambil firman itu Dari Dalam hati mereka Supaya mereka Jangan percaya Di pinggir jalan Nah Mungkin kita Secara Mungkin kita Sebagai orang yang percaya Mungkin sudah puluhan tahun Ya Dan kenapa ada perbezaan Dan perbezaan Sedangkan seperti hari itu Berada megat Ada Kongsi sedikit waktu Minggu lepas waktu Doa Ya Dia Kongsi firman ini Kenapa ada perbezaan Kenapa Kita setiap hari Kalau kita sembahyang hari Sabtu Kenapa setiap hari Sabtu Firman yang sama kita dengar Ya Puji yang penyempat Kita sama-sama Puji penyempat Tuhan Firman yang sama kita dengar Bukan ada dua Pokokan di sini Oke Yang satu bahagian di sini Yang satu bahagian di sini Tidak ada di bahagian Begitu Tapi ada satu pokokan sendiri Ataupun Dari luar Yang kita jemput Nah Bukan hanya di sini Seperti dulu-dulu juga Dimana-manapun Kenapa Dalam satu-satu gereja itu Kenapa Ada orang yang bangkit Dan ada orang yang tidak bangkit Kenapa Karena saat mereka Ada Sebahagian Kata Firman Tuhan Mereka jatuh di pinggir Jatuh di pinggir jalan Benih itu jatuh di pinggir jalan Yaitu Saat Firman Tuhan diberitakan Orang yang mendengar Secara Jasmani Dia akan hanya tangkap Secara jasmani Tapi orang yang mendengar Secara rohani Dia akan menangkap Apa yang dia dengar Dia akan tangkap Secara rohani Sebab itu kenapa Ada level Tapi orang Yang Mau Yang tidak sampai lewat Yang benar-benar Ya Kalau benar-benar mendengar Firman Tuhan Saya tidak Siap-siapkan Dari dulu lagi Kalau Firman itu Disampakan Selalu saya Menyampung Kadang-kadang di Di seminar-seminar Yang saya ikut Kepimpinan Karena segala macam Terlalu waktu Di DUMC Pas tergibat Rumah Indong Dan Saya menyampung Tapi memang betul Dan dia Terpahak 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 Itu kebenaran Itu Satu lagi Pas terbat Dari Nah sebab itu Sewaktu Firman Tuhan Kita perlu Fokus kepada Firman Tuhan Seperti mana yang Waktu kita belajar Beberapa Mewa lepas Dengan Akulah Pokok Anggur Kata Tuhan Aku Jadi Tuhan mau Kita Fokus kepada Dia Begitu juga dengan Waktu pemberitaan Firman Tuhan Kita perlu Fokus kepada Apa yang diberitakan Dan kita buka Telinga rohani kita Supaya Apa yang kita dengar Akan masuk Di dalam hati kita Kalau kita hanya Sambil lewat Sebenarnya kita rugi Sangat rugi Ya kita datang Dengan ada yang Pakai Lalu tol Minyak lagi Lepas itu Jem-jem lagi Kalau hujan lagi Woi Sangat sengsara itu Sebenarnya Mau datang Ke gereja Dan Yang boleh kita tangkap Malah kita ngaruh Adik kita Sangat-sangat rugi Jadi Yang jatuh Di pinggir jalan itu Orang yang telah mendengar Kemudian datang Iblis Waktu kita sudah dengar Kita hanya beritakan itu Sudah dicuri oleh Iblis Karena kita sia-sia Dan sebab itu Bila Iblis sudah Mengambil dari kita Kita keluar Di pintu ini Kita keluar Di bawah Semua sudah lupa Ini masalah Ini masalah manusia Ini masalah Jadi Mendorong kita Sebuah perhatian Dengan betul-betul Karena setiap Firman yang diberitakan itu Kalau tidak ada Sekuluh Ada sembilan Sekurang-kurang Ada satu Sebenarnya yang Sesuai untuk kita Untuk kita pegang Satu hari nanti Untuk sesuatu Kekuatan kita Waktu kita Di dalam masalah Kita ada firman itu Kalau Ya kalau Saya sia-siakan Apa yang saya dengar Waktu firman Tuhan Berkali-kali Ya berkali-kali Kami di dalam Masalah yang besar Kalau saya tidak Dalam Dalam Filip itu Segala perkara Dapat tertanggung Kata firman Tuhan Jadi Waktu Kami di dalam Masalah Saya tahu Dan sebab itu Saya kuat Saya tidak pernah Saya tidak pernah Lemah Saya tidak pernah Marah dengan Tuhan Tidak pernah ini Tidak pernah itu Karena saya tahu Ya satu firman lagi Mengatakan Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Adalah pencobaan Yang biasa Tidak melebihi Kekuatan Kamu kata firman Tuhan Jadi firman Yang saya dengar itu Saya tangkap Saya tidak Siap-siapkan Sebab itu Firman yang Diberi tiap kali Firman Tuhan Siapapun yang Bawa firman disini Siapapun pada Sama ada hari Jumaat Atau hari Sabtu Atau mungkin kita Mana-mana kita melawat Kerja teman-teman kita Pada hari Jumaat Mungkin kita dengar Waktu kita driving Kita terdengar firman Tuhan Jangan siap-siapkan itu Iyak dan amin Iyak dan amin Setiap kali dari gereja GBM ke dulu lagi Waktu Tuhan memberkati Amin Amin Saya sambut itu Saya tidak berdiam Saya sambut itu Dan Setiap hari Saya waktu sehatan Anak saya Saya kami berdoa Bapak kami Saya doakan dia Dan kami doa Bapak kami Dan saya sambung Dalam beberapa bulan ini Saya sambung Doa pemberkatan Dan dia Jadi itulah Tanah Saya percaya Apapun masalah Apapun yang Kita perlu temui Kita ada kekuatan Amin Karena kita ada firman Yang kedua Tanah yang berbatu Lokas 8 6 Dan 13 Sebahagian jatuh Di tanah yang berbatu Tidak mendapat air Penjelasan Yesus Yang jatuh Di tanah yang berbatu Itu Ialah orang Yang setelah Mendengar Firman itu Menerima dan gembira Tetapi mereka itu Tidak berakar Mereka tidak Percaya sebentar Sajanan Dalam masa pencobaan Mereka murta Sangat jelas Sebelum Diberi penjelasan Sangat jelas Ini firman Yang jatuh Di tanah yang berbatu Batu itu Ialah orang Yang setelah Mendengar firman itu Menerimanya dengan gembira Tetapi mereka Tidak berakar Mereka percaya Sebentar Sajanan dalam Masa pencobaan Mereka murta Waktu mereka Mendengar firman Tuhan Kita mungkin Pernah nampakan Kita juga mungkin Pernah mengalami sendiri Wah Ini firman untuk Saya Tapi Setelah itu Keluar daripada gereja Kita sudah lupa Satu lagi Ketegeri Berbapu Batu Kita tahu kan Waktu itu Sangat keras Dan saya Tidak heran Kalau Waktu kita Mendengar firman Tuhan Jangan Kata Tuhan Buatlah Atau Perintah Tuhan Atau Ada dua Satu perintah Dan satu Perintah Tuhan Untuk Jangan Satu larangan Dan satu Lakukan Dan apa yang kita Dengar Jangan Kata Tuhan Atau Lakukan Kita jadi Macam batu Hati kita Akan jadi batu Pikiran kita Menjadi batu Dan sebab itu Firman Tuhan Tidak dapat Menorbesi hidup kita Kita tidak Buka hati kita Kita seperti batu Waktu disiram Dia tidak boleh Berapa-apa Saya tidak pernah nampak lagi Batu itu Menyeram air Kalau batu Menyeram air Di Di Sungai-sungai kan Contoh kita Mandi harap Itu air akan kering Karena batu itu akan Seram air Tapi tidak Batu tidak pernah Menyeram Jadi Jangan kita Seperti batu Yang keras kepala Tapi biar kita Jadi Ya Apabila kita dengar Ya Tuhan Ini Jangan keraskan Hatimu Kata firman Tuhan Berkali-kali Jangan keraskan hatimu Nah Keraskan hatimu Seperti batu itu Kita gembira Wow Ini firman Wow Sebab itu Sebab kamu berhati Orang pergi ke KR Ya Apalagi Yang buat KR itu Atau Pemperbaundangan itu Yaitu mereka yang International Speaker Oh no Padang Kadang-kadang 20 ribu 30 ribu 50 ribu Betul Lepas Oke Sebelum itu Berapa orang yang sangat Excited Mereka sangat Excited Oh ada KR Jom 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 Oke Coba kamu berhati Ada berapa orang yang Hidupnya diubah Setelah KR itu Berapa orang Beratusan orang Dalam 50 ribu Yang berubah hidup mereka Setelah KR Walaupun KKR itu Kebangunan 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 rohani Kalau Indonesia KKR Kebangunan rohani Ada berapa orang yang Dipulihkan Ada berapa orang yang Diubah Waktu KKR itu Setelah mereka keluar Setelah KKR itu Selesai Ada berapa orang yang Boleh Hidup mereka diubah Tidak berapa Setelahnya Karena yang lain Seperti itu Wali Jangan Salah paham Tapi waktu kita Di sana Apa yang kita dengar pun Sudah pintu Sudah ditutup Tinggal susun-susun Korusif Hidup kita Tetap sama Tidak pernah ada Perubahan Pernah Kita seperti Batu Kita keras Firman Buhan-Buhan Kata Jangan-jangan Kita tidak mau Menerimanya Jadi itulah Yang jatuh kita Yang berbatu-batu Ialah orang Kita adalah Batu Akibat Keinginan kita Kita akan menjadi Batu yang tidak berguna Batu-kirangan yang dibuang Di laut Kata Tuhan Jadi Berhati-hati Jangan Keraskan hati kita Setelah Waktu kita dengar Sesuatu firman Atau Setelah Kita melihat Mungkin orang lain Post Mana-mana media sosial Ataupun mungkin Kadang-kadang Tiba-tiba kita dengar Orang berkata Sesuatu yang kita dengar Jangan peraskan Hati kita Dengar Mentangkap secara Telinga rohani Amin Yang ketiga Semak Duri Lukas 8 7 Dan 14 Sebahagian lagi Jatuh Di tengah Semak Duri Dan semak itu Tumbuh Bersama-sama Dan menghimpinya Sampai mati Maksudnya Menghimpinya Sampai mati Dia tidak boleh bertumbuh Eh Yang jatuh dalam Semak Duri itu Dialah orang Yang telah mendengar Firman itu Dan dalam Pertumbuhan selanjutnya Mereka Tuhan Sangat jelas Firman Tuhan Nah Kita tahu Semak Duri seperti Ada satu Lakukan Walaupun Ada Duri dalam Lagi Waktu kita Datang ke gereja Kita boleh Dengar Firman Tuhan Kita Dengar Contoh Sesatu Satu Satu Contoh Satu Message Yaitu Mengampuni Nah Kita dengar Kata Tuhan Kita dengar Namun kita Walaupun kita Dengar Mengampuni Tapi kita Masih tidak Terlepas Dan terlihat Terlepas Kita tetap Hidup Seperti Sebelumnya Karena kita Simpan Kita simpan Kepahitan Simpan ini Simpan itu Dan sebab itu Waktu kita Mula-mula kita Mau pangke Kita mau Matang Dalam Tuhan Tapi ada Sesuatu yang Mengalang Ada sesuatu yang Membuat Pertumbuhan kita Akan terbantu Sehingga kita Tidak menghasilkan Guaya matang Kenapa? Karena Waktu kita bangkit Kita angkat dia bersama Kita tidak tinggalkan Di bawah sana Waktu kita sakit hati Waktu kita Begini begitu Kita tidak Pernah Tinggalkan Semangat yang begitu Ini yang paling saya takut Saya secara pribadi Paling saya takut Paling saya takut Saya tidak boleh mengampuni Itu yang paling Saya risau Karena Saat saya menolak Pengampunan Pengampunan itu adalah Yesus Saat saya menolak Pengampunan Saya menolak Yesus Ini yang paling Saya Takut Sebenarnya Dan bagaimana Untuk mengampuni Kami juga Melayani orang Yang kepahitan Sehingga orang Yang sakit Lepaskan Semua itu Kami sudah Semua sudah Buang Dari hidup kami Jadi kami boleh Tumbuh Setelah hidup kami Kami buang Jauh-jauh Nah Saya ajakin Semak duri Kita boleh Bertumbuh Kalau Semua semak duri Di tepi kita itu Kita cantas Dan kita bertumbuh Maknanya Jangan ada Sesuatu Kepahitan Ada sesuatu Yang Masih di dalam hati kita Yang marah Dan denam Segala macam Apalagi Kedenkian Denk ini Denk itu Jangan semua itu ada Dan saya percaya Kita boleh bangkit Saya percaya Kamu akan bangkit Tanpa Kamu sedara Tiba-tiba Tuhan angkat kamu Karena semua beban Semak duri itu Sudah dibuang Dan tidak ada Bumpahan lagi Karena dia memang Sangat mengganggu Dia sangat mengganggu Memang Tidak dinafikan Sangat-sangat mengganggu Wih Itu orang Satikan hati kamu Wih Ini orang Begini Itu akan mengganggu Tapi bila Bila kita itu Kita pijak semua Kita cantak semua Saya percaya Kata firman Tuhan Dan mereka terhimpi Ya Dan mereka mati Jadi biar Kita sama-sama Pada malam ini Kita belajar Apa semak duri Yang ada di Sekeliling kita Apa semak duri Yang kita bawa Selama ini Sehingga Menghalang kita Untuk angkat Kita rasa kesakitan Sampai Di dalam dasar hati kita Dan kita tidak Beli bertumbuh Buang semua itu Saya percaya Lepas ada orang Dan kami Dia hanya Boleh sampai hari minggu Kami hantar Ayo bagi ke GBN Tapi gak mau herankan Kita tidak boleh layani Di hari Hari Itu Sebab kita tidak ada apa-apa Yang penting Itu jiwa Yang penting Orang itu Diselamatkan Yang penting Kita mau JGKL Saya mau ajak kita JGKL Gereja Komentik Kuala Pelumpur Biar Kita ada Kingdom Mindset Di dalam Fikiran kita Kerajaan Surah Amin Amin Jangan Oh Nanti Pilih sana Biar dia tidak Sembayang Jangan pilih sana Itu kita Mempentingkan diri sendiri Dan pentingkan diri sendiri Biar Kalau kita tidak boleh layani Sebab itu adalah Miliknya Tuhan Bukan milik Siapa Dia Dia senyuman Tujuan Tujuan Biar Kingdom Mindset ini Ada di dalam Setiap kita Yang ada di sini Yang sebab Waktu kita ada Kingdom Mindset Kita bebas Melayani Tidak ada Yang boleh menghalang Walaupun Gelaran Pasto itu Ditarik Saya Minggu depan BCS Alam Mereka punya Sambutan Christmas Pranatal Mereka Bagi satu surat Dan Surat jemputan Untuk saya Buat di sana Jadi Saya percaya ini Bukan karena Saya siapa-siapa Tetap Orang Berkat Hasil Daripada Saya cantas Semua Semak Duri Yang ada Di sekeliling Saya Hasil Daripada Kingdom Mindset Jadi Tuhan Akan Bebas Memakai Karena Kalau saya Tunggu Bagaimana Saya Hanya Akan Ajar Apa yang Tuhan Mau Bukan Yang Apa yang Dalam hati Saya Saya Benci Ini Orang Dan Saya Di sana Jangan Kamu Layar Orang-orang Begini Jadi Saya Percaya Kita Jik KEL Kingdom Mindset Amen Hallelujah Hallelujah Oke Yang terakhir Lukas 8 Dan 8 8 Dan 15 Oke Ayat 8 Bahagian Pertama Itu Yang Dia Baca Tadi Dan Sebahagian Jatuh Di Tanah Yang Baik Dan Setelah Tumbuh Berbuah 100 Kali Lipat Setelah Berkata Demikian Yesus Berseru Siapa Yang Mempunyai Telinga Amen Semua Ada Telinga Cuma Ada Yang Kedepan Ada Yang Kebelakang Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Setelah Berkata Demikian Yesus Berseru Siapa Mempunyai Telinga Untuk Mendengar Hendaklah Ya Mendengar Setelah Mendengar Ferman Itu Menyimpan Amen Saya Percaya Dan Saya Mendorong Kita Untuk Membesakan Kita Di tanah Baik Atau Di pinggir Jalan Atau Tepi Jalan Atau Di Semak Duri Atau Di Batu Untuk Membesakan Kita Poin Yang Keempat Ini Jenis Yang Keempat Dengan Jenis Yang Satu Dua Tiga Itu Hanya Satu Yang Boleh Atau Beberapa Hal Yang Boleh Membesakan Di Antara Mereka Yang Satu Pertama Tidak Di Sana Cara Kita Mendengar Firman Tuhan Waktu Firman Itu Diberitakan Cara Kita Menangkap Firman Firman Tuhan Cara Kita Mendengar Kalau Cara Mendengar Kita Mendengar Secara Rohani Seperti Yang Awal Saya Katakan Tadi Sesuatu Yang Kita Dengar Dan Kita Tahu Oh Ini Firman Tuhan Dan Kita Tangkap Simpan Dalam hati Kita Saya Saya Sangat Yang Percaya Seperti Yang Saya Bersaksi Tadi Waktu Adalah Masalah Dan Pencobaan Di Dalam Tolerga Saya Saya Tetap Kuat Karena Simpan Firman Itu Dan Waktu Sesuatu Yang Menekan Di Dalam Kehidupan Contoh Kehidupan Kami Kami Ada Ketekunan Ketekun Mengikuti Yesus Kami Tidak Mau Menyerah Kalah Kami Tidak Mau Kerana Kita Menangkap Firman Tuhan Itu Kalau Firman Itu Diberitakan Serta Kita Mau Masuk Kerana Kita Tidak Dapat Lakukan Apa-apa Biar Tidak Boleh Bawa Kerana Kita Cara Tangkap Firman Itu Cara Penangkap Kita Hanya Sekadar Beritur Begitu Sehat Lepas Itu Untuk Membesarkan Kita Dari Tiga Poin Dengan Yang Kita Firman Tuhan Bagaimana Kita Merespon Firman Tuhan Sesuatu Kadang-kadang Sesuatu Masalah Waktu Yang Perjadian Babar Dikat Bulan Dua Kalau Cara Kami Merespon Kejadian Itu Cara Negatif Jangankan GDGL Dibuka Saya Tidak Tau Bagaimana Keadaan Kami Kalau Cara Respon Kami Setelah Kami Melepaskan Pengampunan Dan Berkat Dan Cara Respon Kami Tuhan Lakukan Apa Yang Tuhan Mau Lakukan Sebab Itu Tuhan Buka Jangan Dengan Semua Apa Yang Tuhan Setiakan Dan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Macam Hari Kita Lihat Bersama Di Dalam Ponyang Kepat Setelah Mereka Mendengar Mereka Tau Dan Mereka Melakukan Jangan Kita Lihat Pendang Remed Yang Begini Ya Saya Semalam Kami Saya Dekau Dia Apa Yang Mereka Buat Macam Contoh Ini Kami Tercakap Yang Inilah Cerita Ini Setiap Sesuatu Yang Mereka Lakukan Capa Kita Tuhan Apa Yang Dikatakan Firman Tuhan Di Dalam Alkitab Ini Karena Apa Yang Aku Melupakan Di Belakang Begitu Juga Tuhan Melupakan Apa Yang Di Belakang Kita Jadi Dia Hanya Mengarah Kepada Apa Yang Dihadapan Kita Jadi Apa Yang Kita Lakukan Sesuatu Yang Kita Lakukan Ini Suatu Pelayanan Sekecil Kecil Manapun Tuhan Perhitungkan Kita Umum Kita Nampak Sampah Tisu Kenapa Tuhan Buka Jalan Untuk Percayakan Satu Kalau Sebelum Ini Hanya House Of Joy Tapi Kenapa Ada GKKL Lagi Karena Tuhan Perhitungkan Dalam 20 Tahun Kami Datang Kepada Tuhan Malah Ini Begitu Dan Apa Yang Kami Lakukan Itu Tuhan Perhitungkan Semua Jadi Cara Respon Kami Kalau Waktu Bulan Kami Kalau Cara Respon Kami Salah Saya Tidak Bagaimana Dalam Hati Sesuatu Duri Dan Hati Kata Tuhan Mengampuni Mengampuni Mereka Dan Kami Tetap Peraskan Hati Kami Tidak Sampai Ditahat Ini Karena Cara Respon Kami Sekarang Kami Tanya Oh Ini Ada Rencana Tuhan Tuhan Panggil Kami Kedua Supaya Kami Dapat Melayani Mereka Yang Memorokan Dan Ingat Tidak Betul Ada Panas Untuk Melayani Tuhan Sangat Sangat Gaya Melayani Tuhan Penting Kalau Respon Kita Kadang Kadang Mungkin Lihat Cara Pandang Sudut Pandang Kita Mungkin Ini Sesuatu Musibat Tapi Kita Bersebut Tuhan Mengajar Kami Begini Dan Kami Akan Perlu Begini Selalu Ada Apa-apa Yang Terjadi Dalam Peluang Kita Dalam Pekerjaan Dimanapun Kalau Kita Cara Respon Kita Respon Yang Tuhan Tuhan Alamkan Peringkat Demi Peringkat Dan Saya Percaya Tuhan Akan Percayakan Kepada Kita Hal-hal Yang Besar Satu Hari Nanti Amen Lepas Setelah Kita Mendengar Firmah Tuhan Kita Melakukan Atau Tidak Cara Kita Yang Respon Itu Jadi Selepas Itu Kita Melakukan Atau Tidak Kita Boleh Respon Ya Tuhan Saya Mau Tapi Kalau Kita Tidak Melangkah Kalau Kita Tidak Melakukan Itu Saya Tidak Heran Kalau Kita Tidak Kemana Jadi Sangat Sangat Penting Yang Lahas Itu Cara Kita Melakukan Atau Kita Rilakah Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Jadi Setelah Kita Mendengar Firmah Tuhan Setelah Itu Kita Menjadi Di Tanah Yang Sebur Kita Dengar Firmah Tuhan Buah Mengelurkan Buah Maksud Dia Kita Akan Meluarkan Hasil Sudah Ditanam Dia Bertumbuk Dia Akan Meluarkan Hasil Jadi Begitu Jual Kita Dengar Firmah Tuhan Di Dalam Hati Kita Dan Satu Hasil Jadi Ingat Untuk Membesarkan Kita Daripada Tiga Ketegeri Yang Dibawa Dengan Yang Kita Yang Ketegeri Yang Tepat Yaitu Tanah Yang Baik Cara Dengar Firmah Tuhan Perlu Ya Cara Macam Mana Kita Menengar Firmah Kita Menangkap Firmah Tuhan Cara Kita Merespon Firmah Tuhan Dan Langkah Yang Terakhir Mau Lakukan Atau Tidak Jadi Sangat Penting Jadi Tanah Yang Baik Ya Tanah Yang Baik Biar Kita Jadi Tanah Yang Baik Di Sini Biar GKKKL Akan Menjadi Tanah Yang Baik Kalau Sudah Teguran Kita Terima Teguran Dengan Sudut Panang Positif Karena Orang Yang Menegur Karena Kita Teragak Untuk Menegur Mau Tegur Atau Tidak Tegur Atau Tidak Kita Tegur Dan Singgung Tapi Sebab Itu Kita Perlu Kita Perlu Faham Orang Yang Menegur Itu Sebenarnya Dia Banyak Tekanan Karena Setelah Kita Menegur Apa Respondi Ke Orang Tapi Karena Kita Mengasih Orang Itu Kita Perlu Menegur Kita Perlu Menegur Supaya Orang Yang Kita Menegur Itu Bila Dia Terima Dia Juga Akan Perumah Jadi Biar Tolong Doakan Di Orang Sakit Saya Tak Boleh Sebenarnya Yang Menyembuhkan Itu Baru Kita Mau Doakan Orang Yang Saya Risau Sebelum Kita Doakan Takut Dia Sudah Pol Sebelum Sempat Kita Berkuasa Dia Sudah Pol Jadi Doakan Saja Amen Kita Semua Boleh Dipakai Tuhan Kita Oh Kamu Begini Kamu Dari Ini Kamu Golongan Ini Tidak Ada Di Di Mata Tuhan Semuanya Kita Diciptakan Seluruh Pegambaran Allah Amen